Kondisi ayah Reino Barak yang sakit terkam sempat komentari aksi bucin putranya ke Syahrini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Akhirnya menikmati momen berkumpul bersama Syahrini dan Reino Barak. Rosano Barak, mertua Inces, justru dikabarkan sedang dalam kondisi sakit. Kesehatan suami Reiko Barak yang sedang mengalami penurunan ini diungkap oleh Aisyah Rani, adik kandung Inces. Memang kemarin Rosano Barak dan Reiko Barak terlihat mendatangi Syahrini dan Reino Barak guna merayakan ulang tahun putra mereka yang ke-38 tahun. Tanpa pesta mewah dan tamu yang berhadir, acara syukuran pertambahan usia mereka yang kerap disapa Pak RB ini diselenggarakan secara sederhana dengan postong tumpang di kediamannya. Hadir pula Aisyah Rani bersama Jeffrey Giovanni, sang suami dengan membawa anak-anak mereka. Suasana kemeriahan acara ulang tahun Reino Barak itu kemudian diunggah oleh Aisyah Rani melalui story akun Instagram pribadinya. Mengenakan pakaian berwarna senada yakni biru muda, terlihat Syahrini tengah asik mendampingi Reino Barak. Memotong tumpang untuk dibagikan. Usai memberikan potongan tumpang pertama untuk kedua orang tuanya, aksi romantis Reino Barak untuk Syahrini pun terekam. Di hadapan kedua orang tuanya, Reino Barak menyiapkan potongan tumpang khusus untuk Syahrini dengan bertuliskan kata I love you. I love you katanya, I love you-nya luar biasa. Ucap Rosa Nobarak melihat tingkah bucin putranya. Komentar sang ayah untuk putranya itu pun berhasil direkam oleh Aisyah Rani yang juga ikut dibuat tak tahan dengan tingkah bucin sang kakak ipar. Kata Papa Chano, I love you-nya luar biasa mbak. Jangan fokus ke lengan saya yang kayak guling bayi ini mbak, Papa Rani. Meski terlihat Sumringa merayakan ulang tahun Reino Barak, Aisyah Rani mengungkap bahwa ternyata mertua Syahrini itu sedang sakit serupa dengan ibu mereka yang tak bisa hadir. By the way, Papa Chano lagi flu, sehat semuanya ya, Papa Mama. Mama Wati pun sama flu, jadi aku ajak. Jelas Aisyah Rani, syukur dalam momen kumpul keluarga tersebut, Rosano masih bisa beraktifitas dengan baik sembari berguyon dengan Syahrini dan keponakannya yang juga ikut hadir. Syahrini, kibuli satu Indonesia, latar belakang pendidikan istri Reino Barak. Yang sesungguhnya terbongkar, data dari situs resmi jadi bukti. Syahrini belakangan kembali menjadi buah bibir di masyarakat. Hal itu merupakan imbas dari kabar viral soal latar belakang pendidikannya. Baru-baru ini Syahrini ditudin telah berbohong soal riwayat pendidikannya. Diketahui istri Reino Barak ini merupakan lulusan Universitas Pakuan Bogor. Sebelum menjadi penyanyi terkenal seperti sekarang, wanita yang akrab di Sapa Inces ini mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Hal itu pernah diungkap Syahrini dalam tayangan Youtube SCTC. Dalam tayangan itu, Syahrini terlihat sedang berkunjung ke Universitas Pakuan Bogor. Sebagai alumni kakak dari Aisyarani ini berniat silaturahmi dengan para dosen yang pernah mengajarnya di bangku kuliah. Selamat siang pemeriksa di rumah, hari ini saya selaturahmi dengan almamater saya, Universitas Pakuan Bogor, ujarnya. Pelantun sesuatu ini pun sibuk menyapa dosen-dosen yang telah menunggu kehadirannya. Saya kan Fakultas Hukum dulunya, lulusan tahun 2007 ya pak. Beber Syahrini mengungkap latar belakang pendidikannya. Jadi jauh sebelum aku jadi penyanyi harus sarjana hukum dulu. Jadi memang background di educationku itu sarjana hukum, imbuhnya. Lebih lanjut, Syahrini dengan bangga membeberkan pencapaiannya semasa kuliah. Dimana ia mendapatkan nilai bagus dari skripsinya. Tak hanya itu, Syahrini juga mengaku berhasil mendapatkan nilai tersebut hanya dalam waktu studi yang singkat. Aku dapat akreditasi A skripsiku dan aku termasuk adalah salah satu yang cepat kuliahnya. Ucap Syahrini. Kendati demikian, fakta mengejutkan soal pendidikan Syahrini belakangan terbongkar. Baru-baru ini Syahrini diduga telah berbohong soal latar belakang pendidikannya itu. Kabar itu beredar menyebut bahwa masa studinya tak sesingkat yang ia utarakan. Data tersebut tertuang di pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dari data tersebut terungkap bahwa Syahrini yang bernama asli Rini Fatima Jailani. Merupakan mahasiswa angkatan tahun 2001. Tertulis pula dari data itu bahwa ia baru menuntaskan kuliahnya pada 2010, bukan 2007. Jadi terhitung 9 tahun lamanya Syahrini mendapatkan gelar sarjana. Perbedaan fakta dan pernyataan Syahrini tersebut lantas menjadi pembicaraan hangat dari warganet di Instagram. Syahrini tawari orang tua Reino Barak makan mie instan Indonesia. Reiko dan Rosano Barak mau coba? Syahrini baru-baru ini diketahui dengan makan bareng orang tua Reino Barak. Hal itu terekam dalam video Instagram Syahrini. Pertemuan Syahrini dengan Reiko Barak dan Rosano Barak terjadi saat makan di restoran Oscar Jakarta. Artis cantik tersebut mengabadikan momen pertemuannya dengan mertua dalam video pendek yang direkam olehnya. Dilansir banjarmosinpost.co.id dari Instagram stories at Princess Syahrini. Dalam video itu terlihat artis cantik yang akrabli sapa inces itu bersama Reino Barak. Serta mertuanya Reiko Barak dan Rosano Barak sedang makan malam bersama. Terdengar obrolan Reiko Barak dengan kedua orang tuanya yang berbincang dalam bahasa Jepang. Terima kasih telah menonton!